Intro Puluhan rumah warga penggarap yang berada di kelurahan Bah Sorma dan Gorila Kota Pemantang Santar, Sumatera Utara dibongkar petugas. Pembongkaran dilakukan karena kawasan tersebut merupakan HGU milik PT. PN3 Kebun Bangun yang telah digarap warga selama 18 tahun. Meski diwarnai protes warga penggarap, proses pembongkaran rumah tetap dilakukan dengan pengawalan ratusan petugas gabungan TNI dan Polres Pemantang Santar. Menurut pihak PT. PN3, rumah yang dibongkar tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan telah menerima tali asing dari pihak PT. PN3. Pembongkaran tersebut merupakan realisasi penyelamatan aset negara dari warga penggarap. Untuk luas areal, kita sudah menduduki hampir 95 persen, hampir 61 sampai dengan 62 hektare. Jadi total 66. Jadi kurang lebih 4 sampai 5 hektare lagi yang belum kita duduk ini. Ini masih berlanjut sampai kapan, Pak? Sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai. Ini akan kita tuntaskan dan harapan kami memang ini kalau bisa selesai secepatnya. Kami juga tetap mengupayakan upaya-upaya humanis, upaya-upaya kemanusiaan. Bahkan ketika kami juga kemarin membuat batasan untuk pendaftaran, namun sesuai dengan permohonan PORKO PIMDA agar tetap dibuka ruang komunikasi. Dan itu juga yang menjadi alasan kami untuk membuka jalur suguh hati di pasca ataupun di injuri time kami pelaksanaan. Dari Pemantang Syantar Sumatera Utara, Joe Ambarita melaporkan. Terima kasih telah menonton!